Hai ingin menyampaikan permohonan permohonan maaf kepada kedua orangtua dari Diyosua saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan seemosi dan bertindak sejauh ini yang menarik dari Persidangan Perdi Sambo dan Putri Cendrawati pemeriksaan pulang di pengadilan Negeri Jakarta Selatan mereka itu nampaknya kompak jadi tangis-tangisan setiap ditanyai oleh majelis hakim memang yang sangat lucu saya lihat di dua orang ini mulai dari awal pun persoalan ini ataupun diperkara ini si Perlo Sambo ini sudah mulai tangis-tangisan terus asal ditanyai mulai dari menemui Kapolri sampai hingga saat persidangan pun apapun yang dipertanyakan hakim dia berusaha nangis apalagi si Putri hari ini dia nangis untuk menutupi kebohongan-kebohongan orang itu ya Putri Cendrawati juga tak menyangka Ferdi Sambo Tega terhadap Brigadir J, oh ternyata namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya Terdakwa Putri Cendrawati mengaku tak menyangka suaminya Tega memerintahkan barada Richard Eliezer untuk menembaki almarhum Brigadir J di rumah Dinas Duren 3 No. 46, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 Hal itu disampaikan Putri Cendrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023 Oleh karena itu, Putri Cendrawati meminta maaf kepada keluarga mendiang Brigadir J Saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan seemosi dan bertindak sejauh ini karena saya tahu bahwa suami saya sangat mencintai seragam coklatnya dan institusi polri kata Putri di ruang sidang Istri Ferdi Sambo itu juga meminta maaf kepada barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan Kuatma Ruf karena harus terlibat dalam perkara ini buntut ulas suaminya Saya mendoakan semoga yang terbaik selalu ada dalam keluarga mereka masing-masing, kata Putri Putri Cendrawati mengaku sampai saat ini tak mengetahui dakwaan dirinya Dia kuku mengeklaim dirinya korban dugaan kekerasan seksual dan penganiayaan dari mendiang Brigadir J Saya sudah mengikhlaskan semuanya Saya hanya berdoa agar saya bisa dikuatkan untuk segera berkumpul bersama anak-anak saya kembali Tutur Putri Cendrawati Di sisi lain, Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J atau Nofrian Syahyosua Huta Barat angkat bicara terkait tangisan terdakwa Putri Cendrawati dan Ferdi Sambo dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan Menurutnya, tangisan Ferdi Sambo dan Putri merupakan upaya untuk menutupi kebohongan perkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J Mereka itu nampaknya kompak, jadi tangis-tangisan setiap ditanyai oleh majelis hakim Memang yang sangat lucu saya lihat di dua orang ini Mulai dari awal persoalan ataupun perkara ini, Ferdi Sambo sudah mulai tangis-tangisan terus asal ditanyain Mulai dari menemui Kapolri, hingga saat persidangan pun apapun yang dipertanyakan hakim Dia berusaha nangis, apalagi si Putri, hari ini dia nangis untuk menutupi kebohongan-kebohongan orang itu Ujarnya dikutip dari tayangan Metro TV News, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023 Samuel pun menyebut bahwa masyarakat saat ini sudah bisa menilai mana yang benar dan bohong dalam kesaksian keduanya Masyarakat saat ini kan sudah bisa menilai di mana yang benar dan palsu, ujarnya Samuel pun berharap jaksa dan hakim tetap menjerat dengan pasal 340 KUHP kepada orang-orang yang telah merencanakan dan membunuh putranya Kami dari keluarga besar, terutama saya selaku ayah almarhum, sangat berharap kepada Pak Jaksa dan Pak Hakim Kiranya 340 sudah sepantasnya diterapkan untuk orang-orang yang merencanakan dan membunuh anak saya Biar kami orang tua dan keluarga besar mendapat keadilan terhadap meninggalnya anak kami, Pungkas Samuel Sebelumnya, hakim mencecar putri Candrawati seputar peristiwa dugaan pelecehan di Magelang Istri eks Kadif Propang itu menangis di persidangan saat mengingat kembali peristiwa itu Sementara, Ferdi Sambo juga menangis saat ditanya mengenai anak dan pencapaian karirnya sebagai seorang perwira Jenderal Bintang 2 Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!